Ben, bangun, Ben. Kenapa? Samsung baru ngeluarin proyektor baru, Ben. Apaan sih? Proyektor? Skip. Harganya belasan juta, Ben. Bisa buat nonton TV lagi? Bisa lu bawa kemana-mana? Mana-mana? Halo guys, David sini, dan ini adalah Samsung The Freestyle. Ini proyektor portable dan smart dari Samsung. Awalnya saya nggak minat ya buat cobain nih barang, denger jenis barangnya aja, udah berasa bosen. Proyektor! Tapi pas tau harganya sampe 15 juta di toko resmi Samsung Indonesia, saya jadi penasaran. Proyektor kok mewah? Kalau di toko lain, saya ada nemu yang jual di harga 11,5 juta sih, tapi kita dapet proyektornya top. Nggak dapet aksesoris tambahan kayak travel case sama powerbank 65W. Padahal keduanya ini penting, buat maksimalin salah satu nilai jual The Freestyle. Ini tinggal diangkat, karena bentuknya portable banget. Enak buat dibawa-bawa. Dari thumbnail aja, udah berasa ya kalau The Freestyle punya ukuran yang compact. Pegang pake satu tangan aja udah yakin. Beratnya juga pewe, kurang lebih 800 gram doang. The Freestyle ini lebih enteng loh dari laptop ultra portable, yang biasa kita bawa keliling kemana-mana. Bentuk silindernya ngasih kesan yang modern, simple, minimalis, nggak ribet lah. Warnanya putih lagi, netral. Kerasa cocok kalau kita tongkrongin di berbagai macam ruangan. Kecuali ruangan yang punya tema vintage kali ya, yang jadul-jadul banyak ukiran gitu, bakal nonjol nih proyektor. Biar enak ditongkrongin, di bodinya ini udah dipasang semacam kaki, atau dudukan lah, yang kebuat dari besi solid. Dan ada engsel yang bisa muter 180 derajat juga. Mau hadap depan, atas, belakang, bebas. Diputer ke bawah pun sebenarnya bisa, kalau kita pakein aksesoris yang namanya soket adapter. Jadi, proyektornya ini bisa dipasang di fitting lampu lho. Ini unik banget. Jadi gambarnya bisa ditembakin ke bawah gitu. Itu kalau kitanya kreatif, potensinya gede sih. Saya kepikirannya kayak buat nunjukin hasil desain interior, di atas meja, jadi bisa diliat rame-rame, atau bisa jadi map game-game kayak kartu Yu-Gi-Oh! Seru banget. Tapi sayangnya soket adapter masih belum masuk di Indonesia. Desain dari The Freestyle ini bener-bener sesuai namanya lah. Bebas di bawah, bebas di pajang, bebas di puter-puter. Asik, yang harus jadi catatan buat desain The Freestyle ini, selama nyobain, saya ada 2-3 kali nemuin bercak debu di bodinya ya. Warna putih, tekstur doff, sering dipegang... Ya memang bakal rentan kotor sih. Untung kalau bercaknya debu doang, kita tinggal lap aja, bersih lagi. Atau usap-usap pake jari, atau bisa pake penghapus juga lho. Makanya biar bodi proyektor ini lebih aman, mau dari debu atau dari goresan pas kita mau bawa-bawa, kita tinggal masukin ke dalam travel case aja. Kalau travel case-nya ini badak sih, kalau diketok tangan kita yang sakit. Kegesek-gesek barang kayak kunci juga masih aman banget, anti-scratch. Di sekeliling bodi The Freestyle ini udah ada built-in speaker Dolby Digital Plus, 360 derajat yang dayanya 5 Watt. Suaranya sih kayak suara speaker bawaan TV 50 inci ke atas ya, cukup. Tapi kalau pengen pengalaman suara yang lebih maksimal, mending dicolokin ke soundbar atau ke bluetooth speaker sejuta ke atas. Di bodinya juga ada beberapa port buat input, kayak port USB Type-C, micro HDMI yang support ER, sama power switch microphone buat aktifin voice assistant Bixby. Cuma yang unik dari mikrofon sini, suara kita nggak bisa ditangkep oleh proyektornya langsung ya, tapi harus pake One Remote. One Remote ini buat ngontrol si freestyle ya, bentuknya mirip kayak One Remote buat Smart TV Samsung, tipis-tipis kayak gini. Casnya pake USB Type-C. Dan ngomong-ngomong soal USB Type-C, buat hidupin The Freestyle kita tinggal colokin adapter taksi bawaannya aja. Atau kita bisa pake powerbank yang di bonus ini nih. Makanya tadi saya bilang bonusnya ini lumayan penting ya. Powerbank lain pun sebenernya aman, asal dia punya minimal output 50W. Jadi kita bisa pake freestyle ini di tempat yang nggak ada colokannya. Misalnya pas lagi outing, malem-malem monobar, ini EO seneng sih, ada alat kayak ginian. Bisa! Pas saya cobain pake powerbank bonus ini yang dayanya 20 ribu mAh, dia bisa tahan 2 jam di brightness maksimum. Mau nonton apapun, ayolah! Netflix, YouTube, HBO, anime, streaming sinetron biar bisa nobar bareng ibu-ibu 1RT, monggo! Anggep aja udah kayak Smart TV. Soalnya The Freestyle ini pake OS Samsung Smart TV Tizen, yang OTT certified. Persis kayak Smart TV-nya Samsung. Jadi pengalamannya juga mirip. Ini yang bikin saya demen sih. Proyektor tapi isinya kayak Smart TV. Boleh dibilang Samsung The Freestyle ini udah kayak Smart TV yang bisa dibungkus, Smart TV yang bisa masuk tas, Smart TV yang bisa hidup pake powerbank doang, dan Smart TV yang bisa suka-suka pilih ukuran layarnya. Kita bisa sesuaiin dari 30 inci sampe 100 inci. Mantep sih! Samsung ada ngasih panduan soal jarak ideal buat masing-masing ukuran ya. Tapi ya ini kita coba-coba sendiri aja lah nyamannya kayak gimana. Mantep lah! Tapi yang harus jadi catatan, The Freestyle ini nggak punya decoder TV analog atau digital ya. Jadi kalau mau nonton TV kita nggak bisa colokin antena. Kita harus pake streaming lewat internet. Selama nyobain proyektor ini, saya ada nemuin beberapa fitur yang bikin dia berasa lebih suka-suka lagi. Lebih berasa freestyle lagi. Pas kita posisiin proyektornya agak miring di dinding, dia bisa lurusin sendiri. Perspektifnya yang agak ngaco pun bisa dilurusin. Nama fiturnya ini auto keystone ya. Kalau misalnya dudukan si proyektornya agak miring pun, misalnya kita taruh di sofa atau di atas tanah, dia bisa auto lurusin tanpa kita harus setting-setting lagi. Udah sepintar itu. Kalau kita ngerasa posisi framingnya kurang pas pun, kita bisa geser-geser ke atas, ke kiri, atas, bawah. Fitur ini bisa kita aktifin kalau luas framenya kurang dari 50%. Kalau misalnya si framenya udah 80%, 100%, ya itu nggak bisa digeser-geser lagi ya, soalnya sistemnya memang kayak gitu. Dia bisa auto lurusin tadi, atau auto crop puterin tadi, karena dia punya ruang lebih buat digeser-geser, buat ditarik-tarik. Kalau misalnya proyektornya udah lurus dari awal, itu paling bagus sih. Fitur lain yang saya suka juga, The Freestyle ini punya sistem smart calibration, buat auto nyesuaiin warna gambar sama warna background. Ini cakep, jadi kita nggak harus pake dinding warna putih. Pokoknya kalau nggak putih nggak bisa. Di The Freestyle nggak harus. Mau dindingnya agak kekuningan, bisa. Dinding abu, aman. Jadi ya gitu. Lama-lama saya udah berapa kali nih ngomong freestyle, karena ya bebas lah. Proyektor ini juga bisa kita konekin ke HP, liat sistem smart things di HP Samsung. Airplay juga bisa. Bener-bener persis kayak smart TV-nya Samsung. Kalau proyektornya lagi nggak kepake buat nonton, ada fitur buat nampilin mood lighting. tapi saya nggak terlalu sering pake sih, karena di rumah saya dan di studio saya sudah ada lampu khusus buat lighting. Jadi sayang kalau proyektornya buat kayak gituan. Kita juga bisa pasang hiasan-hiasan di dinding, serasa punya lampu neon, bisa pamerin foto-foto. Oh, proyektor yang ya lagi-lagi kayak TV sih. Bisa pamerin banyak hal gitu. Buat kualitas proyeksinya sendiri, The Freestyle ini paling cocok dipake di kondisi cahaya yang minim ya, di ruangan yang lampunya mati semua. Kalau mau pake siang-siang, tirai harus ditutup jadi. Jangan sampe ada banyak cahaya bocor. Brightness maksimalnya ini diklaim Samsung 550 lumens. Kalau kita pake siang-siang, atau ruangan yang lampunya hidup, gambarnya nggak bakal keliatan jelas. Ya ujung-ujungnya, jiwa dari The Freestyle ini teteplah sebuah proyektor ya. Ya karena The Freestyle ini, saya jadi lebih update sih sama dunia proyektor. Fungsinya nggak sekaku dulu lagi yang cuma dipake di ruang kelas lah, kantor, tempat meeting. Sekarang, bener-bener bisa dimana aja. Mau ditaruh di meja? Bisa. Kursi? Bisa. Digantung tempat lampu? Bisa. Dibawah outdoor? Bisa. Nampilin gambar tanpa harus kecolok ke laptop? Bisa. Namanya memang sesuai. The Freestyle. Seru buat dicobain. Cuma kalau liat harganya, yang lebih dari 10 juta, Samsung The Freestyle memang lebih cocok buat orang yang punya budget lebih buat urusan gaya hidup ya. Yang budgetnya itu banyak, alias kaya. Buat ningkatin lifestyle, mau lifestyle dalam rumah, di luar rumah. Ini tipe barang yang dibeli kalau orangnya udah punya Smart TV yang bagus, yang udah gede, yang udah punya HP flagship, yang mewah-mewah lah. Terus mau cari mainan baru lagi. The Freestyle ini boleh dicoba. Asik. Demikian pengalaman saya buat Samsung The Freestyle. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Kalau nonton gadget ini pake ini, rame-rame. Bisa juga. So. Sampaiooo. Bisa juga.